Fabio Quartararo memastikan diri meraih pole position usai jadi yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2019. Sementara drama terjadi pada momen-momen akhir Q2 dengan Mark Marquez, Valentino Rossi dan juga Quartararo terjatuh pada sesi penutup. Sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2019 dimulai dengan battle di Q1 untuk memperebutkan tempat di Q2. Danilo Petrucci dan Paul Espargaro merupakan dua pembalap yang keluar sebagai duo teratas di Q1 dan berhak tampil di Q2. Sesi Q2 dimulai dengan Mark Marquez pertama keluar di lintasan. Sang juara dunia langsung mengebrak dengan catatan waktu 1 menit 30,649 detik. Waktu tersebut langsung disalib oleh Maverick Pinales yang mencatatkan 1 menit 30,332 detik pada flying lab pertama rider Yamaha tersebut. Marquez langsung mengambil kembali waktu tercepat pada flying lab kedua dengan waktu 1 menit 30,109 detik sebelum ia dipanggil ke garasi untuk mengganti ban. Dengan 10 menit tersisa, Valentino Rossi terjatuh pada tikungan 5 sesi Q2 dan ia diantar kembali ke garasi Yamaha untuk keluar lagi memakai motor cadangan. Tak lama setelah momen jatuhnya sang legenda gaek, masa depan MotoGP unjuk gigi. Bocah ajaib asal Perancis, Fabio Quartararo tampil ganas dan memecahkan rekor sirkuit dengan catatan waktu 1 menit 29,920 detik. Motor Yamaha M1 Quartararo brilian dalam mengarungi tikungan-tikungan sektor tengah di sirkuit Buriram. Pembalap berjulukan El Diablo tersebut mengalahkan catatan waktu Paul Marquez musim lalu 1 menit 30,088 detik. Pada momen-momen akhir Q2, Amat Marquez yang berusaha mengejar catatan waktu Quartararo secara dramatis mengalami crash di tikungan 5. Tak lama kemudian, Quartararo lalu mencatatkan waktu lebih baik 1 menit 29,719 detik. Akan tetapi, drama terjadi lagi kalau pembalap berusia 20 tahun ini terjatuh pada flying lap terakhirnya dengan kemiringan 61 derajat. Beruntungnya bagi Quartararo, Marquez tak bisa lagi menantang dan Maverick finalis yang mengambil posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 29,825 detik. Andrea Dovizioso sendiri harus puas memulai balapan dari peringkat ke-7. Dia bahkan kalah cepat dari Petrucci yang akhirnya menjadi pembalap tercepat ke-5. Pada race MotoGP Thailand 2019 yang bakal digelar besok mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, Mark Marquez hanya perlu mencatatkan 2 poin lebih banyak dari Andrea Dovizioso untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP ke-6-nya. Apabila bisa, ia akan menyamai catatan emas Valentino Rossi dengan memastikan gelar juara dengan 4 seri balapan tersisa hingga akhir musim. Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2019 yang menjadi pole position ke-4 Fabio Quartararo di MotoGP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!